Indonesia sepertinya akan mengikuti langkah negara lain mengirimkan bantuan lewat udara bagi warga di Gaza. Rencana pengiriman bantuan via udara ini bahkan sudah disimulasikan. Hal ini dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo Jumat 8 Maret 2024. Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang diberi kesempatan untuk bisa memberikan bantuan ke Gaza, rakyat Palestina dengan lewat udara, karena lewat udara juga sangat sulit. Lewat udara yang tadi kita coba terlebih dahulu kira-kira akan seperti apa dengan menggunakan pesawat Hercules. Dan ini akan segera kita bawa bantuan, begasah, dan di-drop dari udara dengan pesawat Hercules kita. Tadi sudah disimulasi dan saya melihat hasilnya baik. Simulasi pengiriman bantuan via udara bagi warga di Gaza itu digelar di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswah Yudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dalam simulasi tersebut, sejumlah pesawat Hercules dan helikopter melepas heliboks dari udara. Dalam kegiatan ini, Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertahanan sekaligus Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Keduanya kompak mengenakan kemeja putih. Selain menyaksikan simulasi pengiriman bantuan via udara dengan pesawat Hercules, Jokowi bersama Prabowo meninjau alat utama sistem persenjataan, yaitu 3 pesawat tempur TNI AU yang terdiri dari 2 pesawat F-16 dan 1 pesawat T-50. Dua pesawat F-16 memiliki amunisi cerdas, berpandu, dan dapat membidik target di luar jarak pandang atau beyond visual range. Adapun pesawat T-50 adalah pesawat buatan Korea yang memiliki persenjataan mumpuni karena telah dilengkapi radar dan persenjataan yang sebelumnya tidak ada. Terima kasih telah menonton!